Kawan-kawan sekalian, ini namanya outsmiter. Mari kita coba bikin. Halo kawan-kawan, hari ini saya mau bikin lunch untuk kita lagi beres-beres tempat ya. Dan perdana-perdana cooking in the kitchen. Jadi kalian lihat, sudah beres. Jadi saya cuma mau bikin outsmiter orang Belanda punya. Jadi ini request dari teman, karena lalu dia makan saya bikin. Dibilang kenapa kayak di restoran baru gampang sekali. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian pakai bahan yang ada. Belum barang-barang, belum banyak ada tapi sudah. Yes, mari kita langsung bikin bahan-bahan ada di sini. Jadi di sini saya cuma pakai ketimun, salad and tomat for hiasan. Ini roti, telur. And I've used cheese. And in here I use ham. You can also use whatever you want. You can also use chicken and everything. But I like ham and then the person also like ham. They don't want chicken. So sorry for teman-teman yang muslim, kalian boleh ganti dengan yang chicken. Oke? Tapi caranya sama. Oke, sekarang kita langsung mulai. Di sini kita pakai, dari sini punya pancinya sampai sudah kayak begitu. Dan induksi. Mari kawan-kawan kita langsung masak. Karena anak-anak sudah harus makan. Kita sudah harus siap. Sip. Pertama-tama kawan-kawan saya siapkan ketimun. Saya cuci dulu. Dan saya keringkan. Lalu tomat ceri juga. Kalian boleh pakai tomat apa saja. Tapi saya kebetulan suka tomat ceri. Pakai tomat ceri. Kita cuci dan kita potong-potong. Ini saya percepat sekolah-kolah supaya tidak perlu pakai cara tunggu-tunggu. Setelah itu kita potong ketimunnya. Sesuai dengan seleranya kalian. Karena ini hanya untuk hiasan tapi yang bisa dimakan. Jadi kayak istilahnya sayurannya. Nah, setelah itu. Ini saya beli supaya murah. Beli saladnya saja. Dan saya punya ham. Juga cheese. Jadi kalau kalian mau pakai yang chicken boleh. Terserah kalian tidak mau pakai juga boleh. Nah, setelah itu. Saya siapkan piring. Dan saya susun rotinya. By the way, ini piring saya bawa dari rumah. Karena di tempat kerjanya saya ini belum ada piring. Di sini satu dari rekan kerja minta tiga buah roti dan tiga telur. Sedangkan saya dan yang satunya kita dua dan tiga telur. Nah, ini kita dua dan tiga telur. Nah, saya menggunakan alat yang ada di sini kawan-kawan. Jadi di sini itu ada wok seperti begini. Dan ternyata kawan-kawan itu melengket. Kalau kalian mau buat paling bagus pakai teflon. Sehingga tidak melengket. Saya taruh butter atau margarin. Biarkan panas. Lalu saya taruh telurnya. Dan di atas telurnya kita taruh keju. Terus kecilkan api. Kita tutup. Biarkan sampai telur di atasnya itu ada selaputnya. Begitu sudah tidak. Sudah istilahnya sudah matang. Walaupun kuningnya masih setengah masak gitu. Jangan lupa kan kawan-kawan. Kejunya itu menutupi kuning telurnya itu. Jadi sehingga itu nanti keju di atas akan meleleh. Dan akan jadi balutan dari kuning telurnya. Jadi kuning telurnya tidak gampang pecah. Dan dia tidak matang dengan cepat gitu kawan-kawan. Jadi pada saat kalian tutup. Kalau kalian pakai penutup yang ada kacanya. Kalian bisa lihat nanti kejunya meleleh. Pada saat kejunya meleleh itu sudah kawan-kawannya. Langsung bisa diangkat. Nah di sisi lain saya siapkan dulu. Kasih taruh hamnya. Ini buat cepat. Jadi saya kasih ham yang sudah ini. Kalau saya sendiri kawan-kawan saya suka ham. Telur dan kejunya semua di bake. Di kompor. Tapi buat mereka. Mereka kan baru pertama kali coba. Jadi saya cuma taruh begini. Dan menghemat waktu. Kalau saya mesti bikin untuk dua orang. Di satu kali waktu. Cuma dua tangan kawan-kawannya. Nah setelah itu ini telurnya sudah matang kawan-kawan. Jadi tidak disangka ini. Walknya melengket. Ya kawan-kawan. Maklum ini bukan iron steel. Yang bagus. Sampai bisa lubang-lubang begitu. Makanya saya heran. Nah lanjut. Saya hias dengan hiasan. Jadi ya kambing sedikit kawan-kawan ya. Kita kasih sayur. Ini sayur saladnya yang sudah dipotong-potong. Yang sudah dicampur-campur. Kita tambahkan ketimun. Ini ketimun baby ketimun. Sama tomat cherry. Hanya asal untuk mempercantik. Dan di atas telur kita hamburkan sedikit merica. Dan siap dijajikan. Ini paling enak dimakan panas-panas ya kawan-kawan ya. Nah. Lanjut saya bikin yang kedua. Biar cepat kalian lihat ini yang kedua juga sudah beres. Jadi kalian lihat itu kuning telurnya tuh masih utuh. Kuningnya masih lembek. Tapi kejunya sudah meleleh. Lupa taruh. Merica. Ini merica juga saya bawa dari rumah ya kawan-kawan. Jadi di sini ini belum ada sama sekali belanja. Nah. Ini yang terakhir saya punya. Humbnya saya baking. Dan kalian lihat itu pas ditarik kejunya agak tertarik. Kalian lihat kuning telurnya masih kuning seperti ini. Sip. Makan. 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 Terima kasih. sub indo by broth3rmax